Intro Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Itulah kutipan Petua Gusdur yang sangat tepat dan kembali disampaikan Andi Muawiyah Ramli, Wakil Ketua Dewan Suroh DPP PKB dalam acara diskusi bertajuk Sef Rohingya di Gedung Geraha Gusdur, Kantor DPP PKB di Jalan Raden Saleh No. 9 Jakarta Pusat, Jumat 22 Mei 2015. Politisi senior yang akrab di Sapa Bang Andi sebagai keynote speaker mewakili Ketua Umum DPP PKBA Muhaimin Iskandar yang berhalangan hadir dalam kesempatan itu juga mengapresiasi Pemda Aceh yang memberi pertolongan kepada pengungsi Rohingya. Hadir sebagai narasumber di sesi diskusi diantaranya, Guru Besar Hukum Internasional Prof. Hikmahanto Juwana Rois Suryah PBNU Dr. Andes Kiai Haji Masdar Farid Mas Udi Direktur Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata Kementerian Luar Negeri Andi Rahmiyanto Dan anggota Komisi 1 FPKB DPR RI Dr. Andes Haji M. Saiful Bahri Ansori MP Diskusi yang digelar Pak Dajungat kali ini mendapat respon luar biasa. Hadir beberapa anggota FPKB DPR RI, pengurus DPP PKB dan sahabat media yang tampak menemadati ruangan. Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Nah tentu saja kita berdiskusi pada siap ini ingin berbicara tentang tragedi kemanusiaan diantaranya SEM Prohidia. Saya melihat dan apresiasi sekali kepada Pemda Aceh dan Ustala kepada Pemda Sumatera Utara dan nelayan-nelayan di sana nelayan-nelayan Aceh dan Sumatera Utara baru hari pertama sudah menyelamatkan para pengurusi yang tertatung-tatung di laut. Jangan dilihat persoalan ini persoalan agama semata-mata tapi kita melihat pada persoalan kemurusiaan. Tetap, muda yang kita tahu Siddhartha, muda keutama mengajarkan tentang lapan jalan kebenaran diantaranya kehilingan, semedi, cinta kemanusiaan. Oleh karenanya, tragedi yang tentang rohidia sekarang ini yang kita diskusikan pada hari ini Partai Kebangkitan Bangsa melihatnya bukan semata-mata tentang wacana politik. Sekali lagi, ini bukan masalah politik karena justru katakan tadi yang lebih penting dari politik adalah kemurusiaan. Jadi sekarang ini adalah persoalan kemurusiaan. Bagaimana kita melihat pengurusi-pengurusi di sana tidak pakai baju ada yang sakit sudah ada 11 orang sampai akhirnya meninggal kemudian bagaimana mereka ditempatkan di hudang masalah kemurusiaan adalah bagian dari persoalan bangsa kita sekarang ini atas nama Pembukaan Inlanda 145 atas nama Pancasila, kemurusiaan yang adil dan berada dan atas nama Rahmatan Lida'alamin bahwa PKB yang mengusung teknet Rahmatan Lida'alamin itu juga melihat bukan persoalan semata-mata faktor kesamaan keimanan. Bukan. Sama sekali bukan itu. Tapi persoalan yang paling dasar adalah kemurusiaan. Bagaimana sahabat-sahabat kita bagaimana teman-teman kita, saudara-saudara kita di sana itu bisa diselamatkan oleh bangsa ini. Oleh karenanya, sekaligus Partai Kebangkitan Bangsa saya atas nama Rewal Shiro mengapresiasi Pak Jokowi sudah menginstruksikan kepada kita untuk sekenap bangsa ini melihat dan apa namanya memberi kesantunan kepada kemurusiaan. Apapun nanti yang terjadi belakangnya bahwa UNHCR sudah hadir di sana itu sudah baik meskipun tadi sudah saya katakan Indonesia sampai sekarang akan dirasakan oleh bapak dari menteri-menterian kemurusiaan ini bahwa kita itu belum meraktifikasi konvensi PDD tahun 1951 betul protokol 1967. Tapi ini soal lain. Tapi yang lebih baik daripada itu adalah diskusi ini menghajarkan bahwa PKB itu sangat konsen Partai Kebangkitan Bangsa sangat konsen tentang masalah-masalah bangsaan termasuk apa yang menyimpan saudara-saudara kita pengungsi dari Nyanmar pengungsi dari Belanda yang sekarang hadir di tenaga kita tapi tolong kalau masih ada sisa baju kampanye berikan kepada mereka kami sebagai pengungsi bulog kebetulan saya di Masjid pengungsi bulog sudah mengirim 50.000 ton ke sana untuk para kemurusiaan ini ini bagian dari kita semuanya untuk bagaimana supaya tragedi kemurusiaan ini menjadi sesuatu yang mustahak sesuatu kebenaran yang harus kita tempatkan pada porsanya dengan baik Terima kasih telah menonton!